Intro Lagi di klinik Bimbel, kali ini kita mau membahas materi tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon Untuk yang pertama, reaksi yang akan kita bahas itu adalah reaksi pembakaran Nah, kita review ulang, hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur C sama H Jadi, reaksi pembakaran itu terjadi ketika ada senyawa hidrokarbon ditambah O2 Nanti hasilnya itu selalu CO2 plus H2O Paham ya? Jadi, kalau reaksi pembakaran itu berarti ada suatu senyawa Kalau senyawa hidrokarbon berarti CXHY, tergantung yang diminta C-nya berapa Lalu ditambah O2, nanti hasilnya adalah CO2 plus H2O Itu adalah reaksi pembakaran Nah, misalkan tulis reaksi pembakaran C2H6 Maka, kita tulis C2H6, kita tambahkan dengan O2, nanti menjadi CO2 plus H2O Apakah sudah selesai? Jawabannya belum Kenapa? Karena ini belum setara Kita perhatikan, C di kiri itu ada 2 C di kanan cuma 1, berarti kita tambahkan 2 Kemudian, H di kiri ada 6 H di kanan baru 2 Berarti kita tambahkan 3 Karena 3 dikali 2 itu 6 Sekarang kita cek O-nya O di kanan itu 2 dikali 2 Ada 4, terus ada 3 4 tambah 3 adalah 7 Berarti kita tulis 7 per 2 Karena 2 sama 2 itu bisa dicoret, maka nanti sisa 7 Nah, tapi kalau misalkan kalian mau kalikan 2 Biar tidak ada pecahan, itu juga boleh Berarti nanti menjadi 2 C2H6 ditambah 7 O2 menjadi 4 CO2 ditambah 6 H2O Koefisien yang depan ini dikali dengan 2 Paham ya? Kemudian, soal kedua Misalkan, 3 etil, 2 metil, pentana Dibakar Tulis reaksinya Kalau ada soal seperti ini Yang perlu kalian perhatikan adalah Pentana, itu C-nya adalah 5 Metil, C-nya 1 Etil, C-nya 2 Berarti nanti jumlah C-nya 2 tambah 1, 3 tambah 5, 8 Berarti C8H berapa? Coba perhatikan, ini adalah pentana Berarti rumusnya CNH2N plus 2 Karena masuk ke dalam alkana Berarti kalau misalkan kita punya C-nya 8 Maka H-nya adalah 18 Kita tambah O2 menjadi CO2 plus H2O Selanjutnya, kita samakan reaksinya Berarti kita butuh C-nya 8 di kanan H-nya adalah 9, biar 18 Lalu O-nya 8 kali 2 adalah 16 Ditambah 9 ya, totalnya 25 Berarti di sini bisa kita tulis 25 per 2 Biar tidak ada pecahan, bagaimana? Maka kita kalikan 2 menjadi 2 C8H18 plus 25 O2 menjadi 16 CO2 plus 18 H2O Sampai situ paham ya? Selanjutnya, untuk reaksi kedua itu adalah reaksi substitusi Atau tukar-menukar Substitusi seperti matematika ya Kita punya rumus Kalau misalkan ada alkana Itu ditambah dengan X2 Itu adalah reaksi substitusi X2 ini adalah semua golongan 7A Tetapi ada pengecualiannya Jadi hanya berlaku untuk F, CL, BR, sama I Jadi, reaksi substitusi itu terjadi ketika ada alkana Ditambahkan dengan X2 X2-nya itu adalah golongan 7A Kemudian, nanti tukar-menukar ini terjadi pada H yang paling sedikit Maksudnya bagaimana, Kak? Kita kasih contoh Misalkan, kita punya CH3, CH2, CH3 ditambah dengan CL2 Itu menjadi apa? Nah, kalian perhatikan Di sini Hnya 3, Hnya 2, Hnya 3 Maka, CL2 itu akan bertukar Ketukarnya kemana? Kesini Dia akan bertukar Saling bertukar Kenapa? Karena H2 itu yang paling sedikit Karena sisanya adalah H3 Maka Nanti kita bisa gambarkan seperti ini C Ini Hnya ada 1 di atas Ada H di 1 di bawah Kemudian CH3 Ditambah CL Karena CL2 jadi CL sama CL Selanjutnya Ini kita tukar dengan ini Sehingga nanti menjadi CH3 CH CL CH3 plus Nah, ini kan tadi sudah ditukar nih Nah, ini kan tadi sudah ditukar nih Berarti nanti Hnya kita pindah ke sini Berarti nanti plus H CL Jadi hasil pertukarannya itu adalah ini Sama ini Sampai situ paham ya Atau misalkan Atau misalkan Soal kedua Kita punya CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 plus BR2 Kemudian Kemudian Untuk soal berikutnya Misalkan ada CH3 CH CH3 CH2 CH3 Ditambah BR CH Oke H yang paling sedikit Adalah ini Berarti akan ditukar dengan yang ini Salah satu Maka Nanti kalau kita gambarkan Menjadi CH3 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 CH2 CH3 Tadi kan ditukar sama BR ya Berarti taruh BR di atas Plus HBR Hasil tukarannya adalah Ini Sama ini Nah Tadi kan kita sudah mereaksikan Reaksi substitusi Biasanya Kalau di sekolah Itu kita diminta Untuk Penamaan dari reaksinya Itu apa Nah caranya gimana Caranya masih sama Seperti yang sebelumnya Jadi Perhatikan yang ini Ini kan rantai terpanjangnya Berarti Tiga ya Kemudian ini adalah CH2 Sebagai Cabangnya Nah Dilihat Rantainya kan cuma satu Artinya Dia Pro Pana Tapi Dia kan punya cabang Cabangnya adalah CL Kita kasih penomeran Karena dari kanan sama kiri Itu sama Berarti bebas Berarti kita bisa tulis 2 Chloro Propana Chloro dari mana Oke Jadi kita punya aturan Atau catatan Kalau CL Itu kita sebut sebagai Chloro Kalau F Kita sebut sebagai Fluro Kalau I Kita sebut sebagai Iodo Dan kalau BR Dan kalau BR Kita sebut sebagai Bromo Nah berarti namanya adalah 2 Chloro Propana Untuk HCL HCL itu namanya adalah Asam Chlorida Selanjutnya Untuk yang bawah Sama seperti tadi Jadi ini adalah Rantai terpanjangnya Kemudian penomeran Kita mulai dari kiri Kenapa? Karena cabang Paling banyak ya Sehingga nanti Namanya Untuk Golongan 7A Itu ditaruh Di depan Berarti nanti Kita tulis 2 Bromo 2 Metil Butana HBR Itu adalah Asam Bromida Selanjutnya Yang ketiga Kita akan membahas Tentang reaksi Adisi Reaksi Adisi Itu disebut juga Sebagai Pemutusan Rangkap Nah yang punya Rangkap Itu hanya ada Alkena Sama Alkuna Jadi kita coba Satu persatu ya Jadi bisa terjadi Antara alkena Nah alkena Ketika ditambahkan X2 Itu bisa menjadi Reaksi Adisi Berarti nanti Kita tulis Misalkan Kita pakai CH Oh bentar C C3 Kemudian kita Tambahkan CL2 X2 Itu adalah Golongan 7A Sama seperti Sebelumnya Nah misalkan Ada seperti ini Adisi Pemutusan Rangkap Artinya Apa? Artinya Ini Rangkap Satu ini Kita ambil Nanti menjadi Seperti ini Jadi Ketika Rangkap Misalkan Misalkan Kita punya Seperti ini Kita mau ubah Menjadi Rangkap Satu Itu Ada dua Rangkap Ada dua Rantai Tambahan Jadi Rantai ini Adalah ketika Rantai yang ini Sama ini Menjadi Satu Menjadi Kayak Gini Jadi ketika kita Lepas Atau kita Hilangkan Rantai satu Maka akan ada Rantai dua Ke atas Kayak gini Paham ya Jadi ini Ketika dilepas Rantainya Atau Ketika diputus Rantainya Atau Rangkapnya Itu menjadi Seperti ini Setelah itu Apa Setelah itu CL nya Kita masukkan Kedalam Sini Berarti Disini ada CL Disini ada CL Paham ya Nah kemudian C itu kan Mengikat Atau punya Rantai Empat Dia sudah Kepakai Dua Rantai Berarti Sisa Dua Berarti Disini Kita bisa Tulis CH2 Kalau yang ini C yang sini Sudah kepakai Tiga Tangan Berarti Nanti Sisa Satu Kalau yang ini Sisa Tiga Paham ya Jadi Kalau kita Memutus Rantai Atau Rangkap Itu Bisa Menghasilkan Dua Tangan Dari Dua C Selanjutnya Alkena Ketika Bereaksi Dengan HX HX Itu Berarti X Adalah Golongan 7A Itu Juga Bisa Menjadi Reaksi Adisi Contohnya Misalkan Kita Punya C Tiga Lagi Kita Tambahkan Dengan HCL Maka Ketika Rantainya Diputus Menjadi Seperti Ini Ya kan Nah Kita Mau Taruh HCL Di Sini Dua Ini Apakah Ada ketentuannya Apakah Bisa Sembarang Jadi Ada ketentuannya Ya Teman Teman Kita Tulis Dulu Ketentuan Golongan 7A Masuk Di C Yang Jumlah H Lebih Sedikit Maksudnya Gimana Oke Kita Gambarkan Dulu Disini C Sudah Kepakai Dua Tangan Berarti Masih Sisa Dua Berarti H Ada Dua Kalau Yang Ini H Satu Dan Yang Ini H Tiga Nah Kita Taruh CL Dimana Kita Perhatikan Catatannya Golongan 7A Masuk Di C Yang Jumlah H Lebih Sedikit Nah Disini Ada H 2 Disini H Berarti Yang Lebih Sedikit Adalah Bagian Sini Artinya apa Artinya CL Kita Taruh Disini Dan H Yang Ini Kita Taruh Disini Gitu Paham Ya Nah Tapi Kita Ada Contoh Lagi Misalkan Disini Ada 1 2 3 4 5 Kemudian Kita Tambah H PR Kalau Kita Pecah Rantainya Maka Menjadi 1 2 3 4 5 Terus Ada Tangan 2 Ke Atas Nah Kita Coba Bikin H H Dulu Ini H 3 Ini H 1 Ini H 1 Juga Ini H 2 Ini H 3 Nah Berarti Letak Yang Kosong Ini Itu Punya H Yang Sama Sama Sedikit Yaitu 1 Berarti Gimana Apakah Ada Ketentuan Lainnya 3 3 3